Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan tantangan di tahun 2023 di tengah distribusi global yang juga masih menjadi ancaman tersindi bagi dunia usaha di Indonesia. Dan langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, PricewaterhouseCoopers meluncurkan hasil survei CEO tahunan ke-26 di mana survei ini diikuti oleh 4.410 CEO dari 105 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% CEO global berpendapat bahwa bisnis mereka tidak akan lagi relevan 10 tahun ke depan jika terus berpaku pada kondisi business as usual. Dalam World Economic Forum, Davos, BWC meluncurkan hasil survei CEO tahunan ke-26. Survei ini diikuti oleh 4.410 CEO dari 105 negara. Hasilnya menunjukkan 40% CEO global berpendapat bahwa bisnis mereka tidak akan lagi relevan 10 tahun ke depan jika terus berpaku pada kondisi business as usual. Sebagian besar merasa sangat penting untuk merubah bisnis mereka. Para CEO juga mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan jangka pendek yang mengkhawatirkan, yaitu perekonomian global yang diyakini hampir 75% responden akan mengalami penurunan pertumbuhan selama 1 tahun ke depan. Ada pun tujuh prioritas kekhawatiran para CEO di jangka pendek yakni inflasi, volatilitas makroekonomi, konflik geopolitik, risiko cyber, risiko kesehatan, perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Tim Liputan IDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, disrupsi ekonomi global dan transformasi bisnis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Deni Irawan, Head of Research and Economics dari PwC Indonesia. Selamat pagi, Pak Deni. Pagi, Pak Pras. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Yes, salam sehat juga Pak Deni, terima kasih. Ini menarik kalau kita cermati tahun 2023 ya, banyak pihak memprediksikan penuh dengan tantangan dan kesuraman. Nah, PwC Indonesia sendiri menilai seperti apa? Pak Deni, silakan. Ya, betul. Memang ini laporan yang cukup mengejutkan, sebetulnya. Dan sudah muncul prediksinya kata-kata kita sebut resesi mulai dari pertengahan tahun lalu. Jadi, ekspektasinya adalah negara maju, ekonomi-ekonomi besar, G7, itu akan mengalami growth mendekati nol atau bahkan beberapa negatif di tahun ini. Tapi, untuk negara berkembang, cerita agak sedikit berbeda, agak lebih cerah, khususnya emerging Asia. Jadi, untuk wilayah Asia Timur, Selatan, termasuk Asia Tenggara, itu justru kita malah diekspektasikan untuk tumbuh cukup baik. Ada sedikit perlambatan, tapi masih menjadi kontributor utama pertumbuhan global. Jadi, untuk Indonesia sendiri, angka terbaru ekspektasi dari kami ada 4,5 persen untuk 2023. Didorong oleh solid fundamental, baik dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun perwarma perdagangan internasional kita. Baik, itu dia masih menjadi andalan ya, konsumsi dalam negeri, kemudian investasi. Tapi, kalau kita lihat dengan kondisi tadi, negara-negara maju yang terlancam resesi, sementara kita tahu juga beberapa negara maju tersebut menjadi tujuan ekspor Indonesia. Sejauh mana dampaknya nanti untuk tanah air kita? Ada beberapa fasad ya, kalau kita bisa lihat. Jadi, kalau dari sisi investasi, sumber-sumber utama FDI kita, itu justru datang dari negara-negara yang sebenarnya masih cukup positif gitu pertumbuhannya. Jadi, seperti misalnya China yang justru malah berakselerasi pertumbuhannya karena baru mulai membuka diri setelah mulai melonggarkan kebijakan zero-covid policy-nya. Itu di samping itu ada Hongkong, Singapura, dan Malaysia yang meskipun mengalami sedikit perlambatan, tapi tumbuh masih jauh di atas rata-rata dari pertumbuhan dunia, apalagi pertumbuhan negara maju. Jadi, saya masih melihat ada optimisme yang besar kalau dari aspek itu. Dari perdagangan pun, mitra perdagang besar kita masih di Jepang, terus China, dan juga US. Nah, masalah mungkin ada sedikit pada US. Karena diekspektasikan tumbuh di sekitar 0%. Nah, resesi ada di sana. Tapi di antara mitra-mitra dagang lainnya masih sangat optimis, saya rasa. Perlambatannya tidak terlalu dalam. Dan di samping itu, dari sisi ekspor, produk-produk unggulan kita ini ada justru di seputar raw materials. Jadi, dari energi, seperti coal, maupun pangan, seperti palm oil masuk di sana. Ini tidak mengalami banyak rendah, semestinya. Oke. Lantas bagaimana dengan data yang tadi sudah disampaikan, World Economic Forum, para pemimpin perusahaan dunia, begitu, dari 105 negara yang sudah dilakukan suatu survey, lah, begitu, menyatakan bahwa memang tidak bisa lagi bisnis as usual. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, begitu. Apa yang mempengaruhi perubahan tersebut? Sehingga kita harus segera melakukan inovasi di sana. Ya, betul. Memang kami melakukan survey tahunan secara global, gitu, dan ini sudah yang ke-26. Jadi, survey biasanya dilakukan di bulan September, Oktober, di tahun sebelumnya, dan di-launching di bulan Januari, di tahun yang sama, di tahun berikutnya. Dan kita menemukan ada empat hal yang menurut CEO dunia ini mengacam dalam waktu dekat, gitu. Yang pertama adalah perubahan preferensi konsumen, gitu, jadi mulai selera mereka. Karena kita juga punya consumer survey yang menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan, ISG, itu masuk dalam preferensi konsumen. Jadi, konsumen ingin sesuatu yang beramal lingkungan. Konsumen ingin sesuatu yang tidak menimpulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, ada perubahan kebijakan, skill shortage, gitu ya. Jadi, kekurangan skill, serta teknologi disruption. Empat hal ini yang paling ditakuti oleh para CEO, kalau dari hasil survei kami. Sebabnya, kita harus, ya, need to be agile, ready to adapt. Kalau kita lihat dari sisi perubahan selera konsumen sendiri, apakah memang karena digitalisasi begitu yang merebak di tengah pandemi ini juga menjadi salah satu trigger? Iya, salah satunya. Tentunya, karena memang kalau kita mengingat lagi ketika kita mulai masuk, ada loncakan signifikan digitalisasi disebabkan oleh keterbatasan mobilitas. Dan setelah pandeminya selesai, tidak serta-merta kembali jadi normal, gitu ya. Jadi, beberapa persen sudah mulai terbiasa dengan digitalisasi dan bahkan melihat itu sebagai tuntutan yang tidak bisa lagi dihindarkan. Karena memang gain of efficiency, gitu, yang didapatkan dari being digital, ini ternyata mulai dirasakan oleh banyak perusahaan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai preference yang berubah, kemudian juga apakah ini akhirnya berdampak terhadap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha sendiri? Nah, ini tekanannya memang agak tinggi, gitu ya, untuk ketidakpastian. Sehingga untuk digitalisasi, ada beberapa strategi, sebetulnya, ya, bagi pemerintah untuk mendorong itu, gitu ya, mulai dari menyediakan ruang lingkup playing field kebijakan yang baik dan juga ramah terhadap investasi digital. Selain itu, dari sisi perusahaan, beberapa langkah untuk meningkatkan digitalisasi juga perlu dilakukan. Yang sederhana, perusahaan mulai mengadopsi digital platform, gitu ya, menginakan, sampai akhirnya masuk ke transformasi bisnis proses dan administrasi untuk jadi lebih siklus dan tidak lagi berbasis pada manual, gitu. Itu salah satu strategi yang bisa dilakukan, sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari sisi bisnis, sebetulnya seringkali para CEO, gitu ya, banyak yang masih mempertimbangkan bahwa, wah, transforming untuk jadi digital atau misalnya untuk jadi lebih hijau, gitu, dalam bisnisnya, ini mahal, butuh investasi besar, depan. Tapi kalau kita lihat tadi kepada kekhawatiran, to stay relevant in bisnis, sebenarnya secara jangka panjang itu biaya yang sangat terjangkau, gitu. Oke, tapi kalau kita lihat tahun 2023, apakah ini menjadi suatu tahun yang memang menjadi momentum mereka melakukan transformasi bisnis, atau bisa dikatakan sudah agak sedikit terlambat? Saya melihat bahwa tidak ada kata terlambat, ya, sebetulnya. Karena lagi-lagi, how to stay relevant, gitu ya, ketika kita bicara, kita ingin tetap berbisnis, kita ingin tetap jadi market leader, misalnya. Maka, apa yang belum dilakukan, mari kita lakukan. Tidak bisa kata menunggu, apalagi menunggu sampai misalnya pemerintah memberikan regulasi dulu, mewajibkan dulu, sudah sangat terlambat nanti, karena kesempatan itu datang jauh lebih cepat. Oke. Jadi, how to act smart and fast, gitu ya, jadi secara cerdas, secara cepat, dan bahkan ketika mungkin, jadi first mover, karena selalu ada manfaat di sana. Nah, ini yang seringkali di perusahaan-perusahaan di Indonesia, perlu masih didorong, gitu, dan oleh pemerintah juga, gitu. Karena pemerintah juga kadang suka masih menunggu bagaimana negara lain meregulasi sesuatu, kita ingat apa yang terjadi ketika kripto baru muncul, misalnya. Gitu ya, saya tidak berpendapat bahwa kripto ini baik atau buruk, gitu, tapi bagaimana pemerintah bereaksi, nah, kadang suka masih terlalu wait and see, gitu. Padahal, opportunity selalu ada, gitu, kan, dari setiap momentum-momentum tersebut. Ini yang memang perlu jadi pertimbangan ke depannya. Ya, memang kalau kita bicara disrupsi global dan juga transformasi bisnis, memang ini adalah suatu akhirnya, ya, keniscayaan yang juga harus dilakukan, begitu, oleh pelaku bisnis. Tapi, kan tidak bisa serta-merta. Tadi Anda sudah menyebutkan juga biayanya yang juga tidak murah. Nah, kira-kira di poin, di level mana ini yang harus juga, mungkin bisa dilakukan transformasi dari sisi bisnis mereka. Apakah SDM, peralatan, begitu, atau secara keseluruhan saja? Investasi yang sifat di jangka panjang ada pada SDM. Begitu ya, jadi itu kita fokus pada bagaimana meningkatkan skill, dan juga melakukan pergeseran atau perubahan skill. Karena seringkali ketika kita bilang perubahan, transisi, entah itu menjadi lebih hijau atau menjadi lebih digital. Seringkali yang terbayang itu adalah, oh, nanti ada yang di PHK, oh, nanti ada yang di rumahkan. Padahal sebetulnya tidak hanya upskilling menaikkan, tapi juga menggeser, reskilling. Jadi, semuanya ini masih bisa dilakukan mulai dari SDM. Selain itu, baru mulai masuk, ya, tentu, unsur teknologi. Karena dengan teknologi, kita bisa menjadi lebih efisien, dan juga lebih ramah hubungan. Jadi, dua aspek itu harus berjalan secara paralel, tapi lagi-lagi komitmen dan melihatnya dengan horizon investasi yang sifatnya jangka panjang, gitu. Memang di apron mungkin terkesan bahwa biayanya besar. Tapi ketika bicara 10-20 tahun lagi, sebenarnya itu sesuatu yang tidak terlalu besar, gitu, kalau melihat dari sini. Oke, dan menariknya, apakah ini juga sudah diaplikasikan di Indonesia? Pak Deni, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Baik, pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan berbagai tantangan dalam pencapaian keuntungan industri itu apa saja sih tantangan-tantangan yang perlu dimitigasi, kemudian dicadikan solusinya. Ya, pertama, tadi ada beberapa poin yang sudah dibahas begitu sebelumnya. Ada perubahan preferensi konsumen, kemudian itu sekitar 56 persen, dan perubahan regulasi atau aturan sekitar 53 persen, kemudian kekurangan SDM atau pekerja 52 persen, disrupsi teknologi 49 persen, kemudian disrupsi rantai pasok 43 persen, transisi energi terbarukan sekitar 37 persen, dan pesaing baru di industri 29 persen. Itu dia berbagai tantangan yang akan kita bahas nanti solusinya seperti apa. Kemudian berikutnya ada disrupsi ganda yang juga sedang melanda dunia internasional atau global, ada sektor kesehatan, ini lagi-lagi memang masih berbincang terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian sektor ekonomi, kemudian sektor digitalisasi juga yang tengah melanda dunia saat ini dan menjadi bagian dari transformasi bisnis dan juga lingkungan. Jadi juga fokus banyak negara termasuk Indonesia, ada green economy, kemudian juga ada lagi beragam kebijakan terkait dengan energi bersih. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Denny Irawan, Head of Research and Economics dari PWC Indonesia. Baik, Pak Denny kalau kita lihat dengan beberapa tantangan tadi yang sudah kita ulas, tadi preferensi konsumen sudah, kemudian perubahan regulasi, ada lagi kekurangan dari SDM skillsnya. Nah, berikutnya disrupsi teknologi ini. Kalau kita bicara disrupsi teknologi, apakah tadi kaitannya juga dengan SDM atau memang ada hal lain begitu memang teknologi ini agak sulit diaplikasikan dan bagaimana dengan kesiapan dari perusahaan-perusahaan di tanah air? Ya, Pak Pras, memang betul ada tantangannya adalah pada, kalau saya melihat ya dari sisi teknologi ini, talent is the key. Jadi memang kebetulan kuncinya ada di sana kalau tidak mau. Oleh sebab itu pembangunan kompetitiveness dari sumber daya manusia kita, memang ini kalau saya boleh menyarankan, ini harus terus jadi fokus bagi pemerintah yang sekarang maupun yang tahun depan, karena tahun depan sudah waktunya ganti. Pak Jokowi sudah beda lagi nanti ya, presidennya bukan Pak Jokowi lagi di akhir tahun depan. Sehingga apa yang sudah kita capai dalam angka tadi upskilling dan playskilling, meningkatkan, juga menyesuaikan skill. Ini kita harus mempersiapkan angkatan kerja kita untuk menghadapi perubahan yang signifikan tadi. Baik itu green transition-nya, digitalisasinya, faktor kesehatannya. Karena hanya dengan itu kita bisa menyiapkan kompetitiveness kita. 10 tahun terakhir nih Pak, kalau kita lihat, IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia, itu meningkat cukup stabil, baik. Meningkatannya dari 67 ke 73. Dari 2011 ke 67, sekarang di 2022 ke 73. Cukup baik, tapi tetap akselerasinya yang masih kita tunggu. Kita harus terus fokus ke sana. Selain itu juga kalau bicara tentang talent tentunya, ini bagaimana menciptakan tantangannya adalah lingkungan kerja yang baik, yang bisa membuat mereka tetap merasa ter-nurture potensinya. Entah itu dengan menciptakan lingkungan yang beragam, menjaga teragaman, fleksibel working environment. Maka kalau ada kita dengar salah satu policymaker menyatakan bingung kenapa generasi Z dan milenial misalnya, kok males ke kantor gitu ya. Itu tuh salah satu contoh kan gitu ya Bu. Sebenarnya ya kalau kita bicara talent, kita harus lebih bisa menyesuaikan diri gitu. Jangan-jangan hanya kita memaksa mereka bahwa harusnya begini, tapi lebih kepada kita yang justru bisa membuat nyaman, sehingga mereka bisa fokus pada mengembangkan potensi utamanya. Oke, itu dari sisi teknologi. Kemudian kalau kita bicara lebih keluar lagi, rantai pasok juga nampaknya masih menjadi kendala begitu. Apakah ini lagi-lagi integrasi, kemudian bagaimana kebijakan dari pemerintahnya sendiri untuk menjamin rantai pasok ini juga tersedia? Begitu Pak Dini. Nah ini ada yang menarik sebetulnya. Jadi kalau kita kembali sedikit tentang resesi global yang diprediksi akan melanda di tahun ini. Jadi inflasinya itu sendiri kalau bicara 2021, waktu itu dia awal, itu demand mulai normal. Tapi karena China belum di-open, lalu supply chain juga masih belum fully, jadi inflasi muncul karena supply chain. Tapi sebetulnya sepanjang 2022 penyebabnya sudah mulai berbeda. Supply chain tekanannya sudah jauh lebih berkurang. Secara data global menunjukkan seperti itu. Harga juga jauh lebih stabil supply chain. Tapi memang kalau di dalam negeri domestik, persoalan masih pada mewujudkan target-target pembangunan infrastruktur. Karena supply chain sangat bergantung pada itu. Mulai dari kualitas jalan yang harus tetap dijaga, penurunan akta kecelakaan, peningkatan kualitas. Dan ini bukan cuma jadi PR-nya pemerintah gitu sebetulnya. Pelaku usaha logistik juga harus terus berbenang gitu ya. Karena investasi untuk mengurangi odol gitu ya. Overloading gitu, overdimension. Jadi sebenarnya banyak pihak gitu ya, yang harus ikut bekerja keras gitu. Bukan hanya pemerintah. Karena batasan truk odol yang untuk beroperasi tahun ini ya lah, di tahun 2023 ini, sudah tidak ada lagi harusnya begitu ya. Kalau menyesuaikan dengan aturan sebelumnya. Tapi kita belum tahu lagi-lagi, kita bicara mengenai implementasi kan. Kalau kita lihat di Indonesia begitu, apakah ini menjadi fokus juga dari pemerintah, reward, punishment. Nah, secara untuk perusahaan sendiri, Anda melihat bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk dari dalam, kemudian memanfaatkan juga dengan ekosistem di luar, dalam artian tadi rantai pasok, dan kesiapan SDM, teknologi, digitalisasi, dan lainnya begitu Pak Denny. Kita kalau kembali gitu ya, kepada global survey, CEO global survey yang PWS terbitkan, memang melihat bahwa, mau tidak mau kuncinya adalah, agility, kemampuan untuk siap menerima perubahan, dan siap beradaptasi. Jadi bisnis, mau sampai kapan pun, tentu ada uncertainty yang dihadapi. Meskipun kita harus akui, dari segi data, dan melihat story-nya, ke depan, uncertainty-nya ini masuk kepada level, yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Jadi kemampuan untuk meng-embrace perubahan inilah, yang belum mesti didorong, untuk bisnis bertransformasi dalam, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Itu sebabnya digitalisasi masih jadi salah satu kunci, dan ada tren, misalnya kalau kita spesifik, kalau digitalisasi, kita lihat seperti e-commerce, masih ada peluang di sana, lalu juga proses otomasi bisnis, perusahaan harus bisa, bisnis harus bisa melihat potensi di sana. Bahkan yang terakhir, mungkin kalau kita lihat dari segi digital, ada faktor data analytics, bagaimana perusahaan memanfaatkan informasi yang mereka miliki, secara bijak tentunya, kalau bicara tentang pelanggaran privacy, itu kan seringkali banyak yang terjebak di sana, menganggap bahwa, kalau itu data sudah di mereka, otomatis mereka bisa lakukan sesuka hati. Itu juga harus hati-hati. Menarik juga untuk dicermati, PPKM ini sempat menjadi tantangan tersini, dan akhirnya munculnya digitalisasi, kemudian pelayanan-pelayanan dalam bentuk digital, dan sekarang sudah dicabut. Aktivitas bisnis normal, aktivitas masyarakat, bepergian pun sudah normal. Anda melihat akankah ini menjadi tantangan lagi begitu, tersendiri tentunya bagi perkembangan digitalisasi di Indonesia, atau bagaimana? Atau justru ada peluang di sana, yang harus dimasukkan ke dalam transformasi bisnis perusahaan tadi? Betul, jadi digitalisasi tetap masuk ke dalam agenda prioritas untuk bisa berubah, karena tadi technological disruption ini inevitable, perusahaan mau tidak mau mengarah ke sana. Sama seperti standar-standar lainnya, seperti standar hijau. Nah, masalah memang kembali kepada beberapa PR lama muncul lagi, yaitu pemacetan. Tadi, apalagi ketika kita bicara odol, misalnya overloading itu kan membuat, kalau truknya nggak bisa angkat banyak, maka kita perlu lebih banyak truk. Dengan jumlah jalan yang tidak bertambah banyak, macetnya bisa jadi lebih banyak. Jadi ini juga agak-agak menjadi tantangan bagi dunia bisnis maupun bagi pemerintah untuk how to regulate, jangan sampai PR lama muncul lagi dan takutnya tidak selesai lagi. Tapi kita masih punya optimisme, bahwa sebenarnya potensi-potensinya ada. Bahwa dengan sumber daya yang semakin baik, maka manajerial bahkan efisiensi dalam bisnis pun akan semakin baik. Tapi kalau kita lihat korelasi disrupsi global dengan transformasi bisnis, kalau kita terapkan di Indonesia, akankah bisa sejalan? Dan memang menjadi solusi, Pak Deni, sehingga memang akhirnya menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tidak ada kata lain. Saya rasa kita harus memang menyongso perubahan tersebut. Dan tadi kalau kita bicara di depan, ada empat aspek yang penting di sana, ada technological disruption, kalau ada climate change, sampai ke persaingan usaha. Kita lihat ada juga masuk. Nah, menjadi lebih ejal, bagaimana bisa membangun bisnis secara cermat, bergerak cepat, itu jadi kunci. Oke. Apakah semua lini usaha, ataupun jenis usaha juga harus melakukan transformasi bisnis? Mengingat kita tahu ada UMKM, yang menjadi penopang ekonomi Indonesia di saat krisis kemarin. Apakah juga bisa masuk ke dalam upaya melakukan transformasi usaha? Tahan dulu lagi jawabannya Pak Denny, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, semakin menarik kalau kita berbincang transformasi bisnis begitu, di tengah tantangan disrupsi global. Begitu kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Denny Irawan dari PWC Indonesia. Ya, Pak Denny, kalau kita melihat kondisi, ini kalau kita lihat Indonesia-nya ya, begitu yang mengingat, memang tantangan dari global. Tapi bagaimana dengan kesiapan pelaku bisnis, kemudian jenis-jenis usaha apa saja sih yang harus segera melakukan transformasi bisnis di tengah tantangan ekonomi global tadi. Begitu mengingat UMKM, kelas menengah begitu usaha ini yang memang menjadi penopang dari ekonomi Indonesia. Dan apakah mereka bisa mengadopsi dari digitalisasi ini kalau kita bicara transformasi bisnis, Pak Denny? Ya, betul Pak Pras. Memang jadi tantangan. Kalau lagi-lagi UKM termasuk tidak hanya korporasi besar, kalau kita melihat tentang adopsi dari teknologi digital ataupun standar-standar lainnya bagaimana menjadi lebih ramah hubungan, ini seolah-olah investasinya selalu super besar. Ini sesuatu yang tidak sejangkau. Padahal sebetulnya semua ada leveling-nya. Jadi seperti teknologi, adopsi teknologi, kita mulai melihat kok kalau kita masuk ke bisnis-bisnis di mana kuliner misalnya, mereka sudah mulai mengadopsi sistem billing yang berbasis teknologi, tidak lagi manual, bahkan cashless, termasuk ketika pandemi karena itu jadi kewajiban misalnya, ternyata itu jadi dorongan yang baik. Itu menunjukkan bukti bahwa sebenarnya tidak selalu mahal atau di luar jangkauan, bahwa sebenarnya itu sesuatu yang normal. Apalagi juga kita lihat bagaimana pasar bisa menangkap peluang itu. Konsumen, yang tadinya prefer cash di Indonesia, semuanya harus cash, semuanya harus berbasis. uang fisik gitu ya, terus begitu pandemi, semuanya sekarang dengan handphone sudah bisa lakukan pembayaran. Jadi bisnis harus siap melanjutkan pencapaian-pencapaian digitalisasi yang sudah ada ketika pandemi dan jangan malah justru kembali. Nah, itu yang jadi persoal. Dan agen, kalau melihat di jangka panjang, ini masih sesuatu yang sebenarnya menguntungkan bagi kelangsungan bisnis tersebut. Oke, proyeksi Anda ini, Pak Denny, melihat Indonesia dengan tantangan yang ada, tapi kita masih memiliki banyak kelebihan sih sebenarnya dibandingkan dengan negara lain begitu. Karena kita menjadi cahaya terang di tengah kesuraman global. Potensi dari perusahaan-perusahaan untuk mampu bertahan, berdaya saing di tahun 2023, di tahun kelinci air ini, seperti apa ini? Betul. Tantangan dari luar akan besar. Jadi, kalau misalnya kita bagi, ini kalau basic ekonomik sedikit, ada CIGXM, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah. Nah, prediksinya adalah bahwa memang investasi dan trade ini bisa sedikit tergantung. Jadi, kalau bicara tentang apa yang harus kita waspadai, nampak ke luar, ini harus kita waspadai. Tapi kita perlu ingat juga bahwa di dalam negeri, domestic market kita masih sangat kuat. Konsumsi yang masih lebih dari 50 persen porsi PDB kita ini menjadi penofang utama dan secara gradual bertumbuh. Begitu. Jadi, pertumbuhannya terus menerus makin baik. Selain itu, secara demografi, kita punya bekal yang negara lain banyak tidak mengalami. Jadi, kalau misalnya negara-negara seperti di Amerika, beberapa kali ketika pandemi, itu mulai kesulitan ada labor shortage. Jadi, bukan cuma tentang skill-nya tidak terpenuhi, tapi memang labor-nya hilang. Tenaga kerjanya tidak masuk di market. Kita kan tidak alami itu. Jadi, optimismenya masih sangat baik sebetulnya. Bagaimana memain tradingnya sambil terus kuas pada terhadap ancaman-ancaman dari luar. Karena memang sumber ketidakpastiannya masih lebih besar di luar. Begitu. Yang pasti, kita tidak lagi bisa melakukan business as usual. Harus ada inovasi dan action di sana begitu ya dalam melakukan transformasi bisnis untuk bisa menopang lagi kinerja perusahaan di tahun 2023 dan juga berikutnya. Baik, Pak Denny. Terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Denny. Salam sehat. selamat menikmati.